Intro Berbagai aliran sekte ada di dunia ini dengan segala ritual tak masuk akal mereka. Salah satu yang paling sering dibahas adalah sekte yang disertai dengan pesta seks. Pasalnya pesta seks jadi satu karakteristik yang paling menarik dan mengerikan adalah seks. Mayoritas aliran sesat dan tentu saja agama pada umumnya mempunyai pendirian khusus mengenai seks. Berapa banyak orang yang harus memiliki, dengan siapa, dan dalam keadaan apa seringkali dimasukkan dalam aturan yang mengatur anggota sekte atau dan untuk anggota tersebut, anggota-anggota sekte tersebut. Simak rangkuman tiga sekte dengan budaya seks yang terkenal di dunia. Satu, Warren Jobs dan FLTS. Gereja fundamental orang-orang suci zaman akhir memisahkan diri dari gereja arus utama Mormon jauh sebelum Warren Jobs menjadi pemimpinnya. Terutama karena mereka ingin terus mempraktikkan poligami ketika gereja utama memutuskan untuk tidak melakukannya. Namun begitu Jobs menjadi pemimpin dan benar-benar memutuskan untuk menjadikan manusia jahat sebagai hobinya di awal tahun 2000-an, segalanya menjadi buruk. Dia memulai dengan menyatakan bahwa dia adalah rengkan nasi ayahnya dan oleh karena itu berhak menikahi istri ayahnya yang telah meninggal. Jeff yang memiliki tempat tidur yang dibuat khusus untuk mewujudkan pernikahan, memiliki 81 istri, 12 diantaranya berusia 15 tahun atau lebih muda ketika mereka menikah. Selain pesta horor yang tidak tanggung-tanggung ini, cerita-cerita muncul dari kelompok utah bahwa kantong kotoran Werenz memutuskan bahwa hanya dia dan teman manapun yang menurutnya cukup saleh yang boleh berhubungan seks. Jadi pembawa benih yang dicalonkan akan mencoba menghamili wanita pilihan mereka. Suami mereka menyaksikan satu-satunya hikmah dari cerita ini adalah bahwa Werenz Jeff sekarang dipenjara seumur hidup. Dihukum gara pelecehan seksual terhadap pengantin anak-anaknya. 2. David Burke dan Anak-anak Tuhan David Burke yang memulai aliran sesat anak-anak Tuhan pada tahun 1960-an, memiliki formula yang menurutnya luar biasa untuk menarik orang-orang yang kecewa di usia akhir majanya. Dia menawarkan doktrin-doktrin Kristen yang biasa mereka gunakan dengan bonus tambahan berupa semua seks yang mungkin mereka inginkan dan sepasukan wanita muda cantik untuk merekrut orang-orang dengan vagina mereka. Perempuan anggotanya akan masuk ke dalam komunitas sebagai umpan dan berhubungan seks dengan calon anggota baru dalam praktik yang dikenal sebagai vertifizing. Dalam buletinnya kepada para pengikutnya, Burke bahkan menyebut para wanita ini sebagai pelacur bagi Yesus dengan cara yang jelas-jelas ia anggap aneh. Namun jelas sekali sangat menjijikan. Obsesi Burke terhadap seks menjadi masalah yang terus berlanjut di mana perempuan dalam kelompok yang semakin besar diharapkan untuk berhubungan seks dengan laki-laki sekte manapun yang memintanya. Dan sikap kabur yang tidak dapat diterima diambil mengenai topik-topik seperti usia dewasa dan pengajaran kepada anggota keluarga tentang seks dengan menunjukannya. David Burke meyakinkan ribuan orang bahwa seks adalah prioritas nomor satu Yesus dan mereka harus membayangkan diri mereka berhubungan seks dengan Kristus. Ada sebuah tema yang muncul di sini dan ini adalah sebuah tema yang penting. Jangan melakukan hubungan seks karena seseorang mengatakan kepada Anda bahwa itulah yang Tuhan inginkan. Para pemimpin aliran sesat bisa membuat orang melakukan banyak hal luar biasa jika mereka menganggap permintaan mereka sebagai ujian kesetiaan. Dalam kasus Kat Reiner, sebagai ketua publik dari sekte Nexium dan kepala rahasia dari cabang DOS yang semuanya perempuan atau Dominus Obsequious Sororium pada dasarnya Tuhan atas budak wanita. Ini mencakup banyak hal yang paling tidak menarik. Para kutub buku yang terobsesi pada diri sendiri mungkin tidak bisa membuat wanita melakukan hal tersebut. Untuk membuktikan kesetiaan mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai masyarakat swadaya yang memberdayakan, Anggota DOS akan mengirimkan foto alat kelamin mereka kepada majikan mereka atau yang diinstrusikan untuk merayu Katz yang menurut mereka jenius. Katz bukanlah seorang jenius. Katz adalah orang kecil dengan bakat moderat dalam penipuan pemasaran berjenjang. Katz adalah terpidana penjahat menjalani hukuman 120 tahun penjara. Jika Anda harus memotret alat kelamin Anda sendiri sebagai bagian dari kelompok swadaya, bukan diri Anda sendiri yang membantu. 3. Marshall Applewhite dan Gerbang Surka Melansir Yahoo pada tahap ini mungkin melegahkan mengetahui bahwa beberapa aliran seset tidak mengizinkan orang berhubungan seks sama sekali. Marshall Applewhite memimpin sekelompok pengikut yang semuanya tertarik untuk mencapai tingkat evolusi di atas manusia, yang berarti mereka berusaha untuk melewati semua dorongan dan praktik yang membuat mereka tampak seperti monyet daging termasuk seks. Untuk membatasi dorongan seksual, setiap orang mengenakan pakaian longga dan memiliki potongan rambut mangkuk, yang terakhir ini merupakan penghilang gairah yang efektif baik Anda anggota aliran seset atau tidak. 8 anggota bahkan melakukan pengebirian, kecuali fakta bahwa nama medis untuk prosedur tersebut adalah gonadectomy, tidak selalu merupakan hal yang lucu untuk dilakukan. Anggota gerbang surga juga akan menghilangkan perasaan dirinya dengan melakukan hal-hal seperti mandi tepat 6 menit, makan pancake yang ukurannya sama, dan semuanya membawa uang receh dalam jumlah yang sama di saku mereka. Dan sebelum Anda mulai berpikir bahwa kurangnya kejahatan seksual dan banyaknya pancake dengan ukuran yang konsisten, menunjukkan adanya aliran seset yang tidak akan pernah melakukan hal buruk. Ingatlah bahwa 39 anggota gerbang surga yang berpakaian identik semuanya bunuh diri pada tahun 1997, karena mereka pikir mereka jiwa-jiwa akan menumpang UFO yang lewat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!